Saat ini kami sudah terhubung melalui Fiazum bersama dengan Bapak Muhammad Syahri Jannas, Teknikal Analis dari BCA Sekuritas kita. Akan langsung sapa saja. Pak Syahri, apa kabar, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak Syahri, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Syahri mengawali pekan ini, Pak. Ini merupakan pekan terakhir di bulan Mei, ditutup di zona merah, melemah di 0,16%. Tapi, fluktuasi dari indeks harga saham gabungan, kalau kita perhatikan, mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua cukup tinggi. Pak Syahri, dari analisis Anda, bagaimana review IHSG di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Ya, terima kasih sebelumnya, Mas Dasid. Ini sebenarnya kalau kita lihat, pergerakan dari indeks kita ini lebih kecendungan flat ya, di antara resisten 5838 sampai dengan level support 5735 secara teknikalnya. Nah, kalau kita lihat sentimen atau katalis yang mempengaruhi indeks sebenarnya cukup minim ya. Dari global masih dari sisi inflasi, yang kecemasan inflasi yang semakin tinggi, ketakutan akan inflasi ini di Amerika, ini membuat berapa pelaku pasar secara global maupun domestik ini melakukan aksi WTNC, WTNC terlebih dahulu. Karena memang di sepanjang pekan ini, penjabat-penjabat akan mengumumkan pidatonya di sepanjang pekan ini dan itu akan menjadi bidat sendiri atau dapat menjadi katalis tersendiri untuk pergerakan dari dalam negeri maupun secara global. Karena memang kalau kita lihat secara bursa Asia juga ditutup mix cenderung beris ya di sini. Kalau kita lihat cukup terbatas juga dan ini tentunya masih akan menunggu sikap The Fed yang kemudian ini akan menjadi dovis, apakah dia akan mengakhiri itu taperingnya. Itu sih untuk secara global gitu ya, Mas. Pak Syahri, tadi dari pergerakan indeks harga saham kabungan sempat menyentuh ke level 58 kemudian terjun bebas, Pak, kembali bergerak di zona merah. Dengan fluktuasi yang terjadi sampai sejauh ini, Pak Syahri, apakah kita bisa melihat di sini ketika menyentuh ke level tertinggi, 58, ini posisi trading diberlakukan, Pak, ketika itu para investor ini banyak melakukan profit taking dan ketika menyentuh level terendah kemudian para investor masuk kembali untuk beberapa saham tertentu? Iya, kalau kita lihat untuk strateginya untuk perdagangan sekarang kecenderungan memang indeks harga saham kabungan di tanggal 3 Maret ya sejak tanggal 3 Maret yang level highestnya di 6.394 itu sekarang sudah membentuk trend beris jangka pendek bahkan ini sudah berlangsung 3 bulan Maret, April, Mei kecenderungan flat ya bahkan dalam tarik-tarik secara medium ini sudah membentuk trend penurunan nah kalau kita lihat sekarang ini strateginya memanfaatkan technical rebound saja karena memang trading range harian juga masih cukup minim ya dari sisi support 5735 sampai dengan 5838 nah yang menarik ini katalis dari Indonesia jadi dalam negeri ya kalau kita lihat aliran mondal asing juga masih masih opo ya di pasar obligasi kita itu tercatat sudah mencapai 1,48 triliun nah ini bisa diartikan bahwa ini bisa jadi pengertian bahwa switching ke pasar equity kita bisa jadi juga bisa keluar dari negara kita juga ya dan kalau kita lihat pasar kripto yang lagi ramai kemarin ini juga menjadi katalis positif untuk IHSG karena memang kecenderungan switching dari aset kripto itu kembali masuk lagi di aset equity atau IHSG kita gitu mas baik, di tengah fluktuasi dari harga saham kabungan ada beberapa pandangan yang berkembang ini Pak Syahri ini terkait juga dengan para pemain besar ini menarik dana mereka dulu mempertahankan atau mengamankan posisi mereka dulu ini sambil menunggu untuk ambil posisi terhadap saham goto nantinya ketika melakukan IPO di bursa efek Indonesia dari pandangan Anda seperti apa Pak? saya melihat memang ini salah satu katalis yang baik untuk IHSG sendiri karena memang kalau tidak salah ya ini market kapitalisasi daripada saham goto ini jika listing di bursa ini sudah masuk top 3 atau top 5 ya dari kelima saham besar atau kelima saham dengan kapitalisasi besar di bursa saham Indonesia nah kita balik lagi ke aturan bursa yang menghitung bagaimana indek harga saham gabungan ini dari sisi waktatnya karena memang yang kita tahu ini waktat kan kita masih hitung secara kapitalisasi secara umum ya nah jika kita dihitung dengan cara LK45 atau free float ini nampaknya tidak berpengaruh signifikan karena kita harus melihat lagi berapa saham publik yang akan disebarluaskan oleh saham goto ini baik tapi Anda melihat para pemain besar lebih menarik dananya mereka dulu untuk mengamankan posisi dana nanti masuk kembali untuk menyiapkan ketika IPO dari goto apakah Anda sependapat Pak Syahri? iya kurang lebih saham sependapat sih jadi wait and see terlebih dahulu oke untuk update dari perdagangan hari ini Pak Syahri perbankan BICAP ini juga cukup menarik kalau kita perhatikan Pak ketika dari beberapa perbankan BICAP lainnya mengalami koreksi yang menjadi pemerintah gini karga saham kapungan BBRI justru tampil cukup kuat Pak dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan seorang diri bagaimana analisis Anda dari perbankan BICAP di penutupan sesi kedua hari ini? iya saham-saham BICAP di sini terkhususnya perbankan ya memberi penguatan yang cukup tinggi ya ke indeks jadi memberikan poin 10 poin ya jadi moversnya memberikan 10 poin kemudian disusul oleh IDX teknologi kemudian infrastruktur nah kalau kita lihat secara emitenya disini DRI ya DRI memberikan poin penguatan 15 poin untuk indeks jadi disusul oleh Arto kemudian Unilever, Bayan, dan Power ya dan kemudian saham-saham yang mengalami pemberatan pemberat di sini ada TPIA, BRTT dan kalau kita lihat ya ini saham-saham perbankan khususnya BRI memang cukup melanda ya pergerakan dari beberapa pekan terakhir dan seiring dengan aksi jual asingnya beberapa pekan terakhir nah kalau kita lihat by patternnya disini udah mulai ada rebound ya jika melanjutkan potensi teknikal rebound ini kemungkinan akan menguji dulu dan yang presisten di level 4130 untuk BRI dengan support yang terdapat di lower low terdekat yaitu 3830-an untuk BRI ini mas Anda rekomendasikan Pak ketika sesi pertama dibuka esok hari? Pak Syari untuk BRI nampaknya untuk take actionnya kita call terlebih dahulu ya atau buy on weakness kisaran 4.000 harga psikologis kemudian level target pertama yaitu di 4130 break level ini 4270 kemungkinan jadi level target kedua untuk BRI baik, bagaimana rekomendasi dari perbankan BKP lainnya di tengah pelemahan yang terjadi Pak Syari apakah ini momentum untuk ambil posisi atau masih ada ruang pelemahan dari perbankan BKP lainnya? ya kalau saya lihat untuk perbankan BKP di sini BCA, BRI masih cukup baik ya untuk di hold kemudian disusul ada ini BBTN ya kalau kita lihat BBTN sudah sideway cukup lama di sini di rentan 1515 sebagai support kemudian residen awal yang akan diuji ini MA5 harinya yaitu di 1565 jika terbreak ini artinya ini akan cukup kuat ya menguji higher height selanjutnya itu di level 1655 sampai dengan 1700 target psikologis untuk BBTN sendiri kalau kita lihat katalisnya untuk BBTN ini kerjasama dengan TAPRA ya ya kalau nggak salah nah ini membuatkan booster sendiri atau laporan keuangan akan cenderung lebih baik ke depannya untuk di kuartal 2 dan kuartal 3 dan selanjutnya baik rekomendasi dari beberapa perbankan BKP dan juga ada BBTN dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda untuk topik pilihan Pak Syahri kita dari emiten penerbangan Pak Ada Garuda Indonesia tadi pun juga sama-sama kita sampaikan dari sisi kondisi terkini kemudian proyeksi mereka masih akan tetap merugi di tahun 2020 ini dan secara teknikal di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 6,96% dan ditutup di level 294 bagaimana Anda melihat view ataupun look-nya untuk GIA Pak Syahri? ya hari ini untuk Garuda Indonesia ARB ya, auto reject bawah di level 294 jika esok hari dibuka lebih rendah lagi nampaknya cukup baik ya untuk memaksimalkan jangka pendek kita atau untuk masuk yaitu di harga 274 sampai 276 karena di situ ada support terdekatnya yaitu di Lowes Kanggal 1 Februari lalu namun memang kalau kita lihat secara kinerja memang dengan aksi restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu di mana 142-nya di mana setengahnya harus dihentikan untuk armadanya seiring dengan volume penumpang juga yang selama pandemi ini tidak begitu banyak dan kita tahu bahwa industri penerbangan memang khususnya Garuda ini berbeda kebanyakan leasingnya 60%-nya itu leasing jadi artinya jika tidak ada aktivitas penumpang atau aktivitas perjalanan kurang lebih ini akan menekan daripada biaya maintenance atau leasingnya tersendiri, itu kurang lebih jadi kalau secara teknikal jangka pendek kita bisa coba untuk mengakumulasi di level harga auto-reject bawah untuk esok hari di level 274 sampai 276 untuk GIA ya, akumulasi 274 dan 276 artinya ini masih direkomendasikan Pak Syahri? iya, dengan catatan kita angsi lebih bawah lagi oke, secara teknikal gambarannya seperti apa Pak? potensi penguatan dari GIA secara fundamental tadi sudah kita sampaikan bagaimana kondisi terkini dari GIA nah, di tengah dari kondisi fundamentalnya yang kurang mendukung begitu nah, bagaimana perjalanannya secara teknikal ketika direkomendasikan akumulasi di 274 dan 276? ya, paling disini cukup ada pepatah ya dari beberapa teknikalis gitu ya kalau kita lihat kita jangan menangkap pisau yang jatuh gitu kan nah, untuk kita lihat ini pergerakan daripada Garuda ini dengan penurunan yang cukup dalam sekarang yaitu kita bisa mainkan area bottom piecingnya yaitu di 276 ya kurang lebih nah, jika 276 ini paling tidak akan banyak antrian disini kurang lebih kita bisa ikut untuk memanfaatkan teknikal rebound dekat pendeknya dengan target terdekat jika match di hardback itu 280 sampai dengan level psikologis 300 kemungkinan jangka pendek masih bisa tercapai untuk Garuda namun yang menjadi masalahan adalah ketika 276 ini terbreakdown ya karena memang secara trend juga disini masih dan masih sideways ya pergerakan daripada JIA tersendiri baik, ada Garuda hari ini auto reject bawah ditutup di level 294 dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia Pak Syahri, kita akan cedera terlebih dahulu nanti kita akan coba lihat sam-sam pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemeriksaatlah bersama kita Terima kasih